Dina Lorenza belakangan jadi omongan, ia dijodohkan dengan Ariel Noah oleh warganet, hal ini berawal dari pertemuan keduanya. Perjodohan ini bermula ketika tiga personel Noah, yakni Ariel, David, dan Lukman jadi bintang tamu di kanal YouTube Icip-Icip Dina Kekewindi yang digawangi Dina Lorenza, Windy, dan Cukkeke. Dina Lorenza sempat beberapa kali melakukan kesalahan alias salah tingkah ketika berbicara dengan Ariel Noah, salah satunya saat meminta sang vokalis untuk menyanyikan lagu. Nyanyi sekecup dua kecup, eh maksudnya, kata Dina disambut tawa semuanya. Mengintip akun Instagram at Dina Garis Bawah Kekke Garis Bawah Windy, postingan potret Ariel Noah dan Dina Lorenza paling mencuri perhatian warganet, banyak yang menyematkan komentar harapan keduanya tidak akan berakhir di pelaminan. Kini dijodohkan dengan Ariel Noah, Dina Lorenza menarik perhatian warganet, Banyak yang penasaran dengan sosoknya, jika kamu salah satunya, yuk kenalan lebih jauh dengan mengintip pesona Dina Lorenza lewat deret potretnya di bawah ini. Satu, inilah Dina Lorenza, artis populer era 2000-an yang kini didoakan berjodoh dengan Ariel Noah. Dua, pemilik nama lengkap Dian Lorenza Audria ini lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1975, artinya, kini ia berusia 46 tahun, meski kepala empat, Dian masih memesona seperti dulu. Tiga, bagi generasi sembilan puluhan, sosok Dina Lorenza mungkin tidak asing, pasalnya, ia paling aktif di layar kaca nomor-nomor judul sinetron hits pada era tersebut. Empat, namanya semakin dikenal setelah didapuk untuk memerankan sinetron noktah merah perkawinan, 1997. Selain itu, ia juga membintangi judul sinetron yang laris manis di pasaran seperti Gerhana, 1999, Pintu Hidayah, 2005, hingga Para Pencari Tuhan, 2007. Lima, mengintip akun Instagramnya, Dina Lorenza gemar melakukan olahraga Gowes, mungkin ini jadi salah satu rahasia awet mudanya. Enam, kemampuan akting Dina Lorenza bisa disebut jempolan, terbukti dari dirinya yang berhasil menyabet penghargaan aktris sinetron terpuji festival film Bandung 2000.